Pemirsa buat anda yang baru saja bergabung kembali kami hadirkan informasi bahwa pada hari ini Panji Gumilang yang merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Al Zaitun hadir menjalani pemeriksaan. Panji Gumilang hadir tadi pada pukul kurang lebih 13 lebih 20 waktu Indonesia bagian Barat. Panji Gumilang hadir pada siang hari ini didampingi oleh pihak kuasa hukumnya. Dalam detik-detik kedatangannya tadi Panji Gumilang langsung masuk ke gedung Baris Krim Polri tanpa memberikan keterangan apapun kepada pihak media. Sebelumnya tim kuasa hukum sempat menjanjikan Panji Gumilang akan menyampaikan sejumlah informasi dan pernyataan kepada awok media. Salah satunya mengenai alasan mengapa dirinya tidak datang dalam pemanggilan kedua yang dilayangkan oleh Baris Krim Polri pada tanggal 27 Juli 2023 yang lalu. Ketika itu Panji Gumilang menyatakan tidak hadir dalam pemeriksaan itu karena mengaku mengalami patah tulang di tangan bagian kirinya. Tidak hanya itu tim kuasa hukum juga menjanjikan bahwa Panji Gumilang juga akan memberikan keterangan pers usaha ia memberikan keterangan dan menjalani pemeriksaan pada siang hari ini. Dan keterangan yang akan disampaikan usai menjalani pemeriksaan berkaitan dengan materi pemeriksaan pada siang hari ini. Namun demikian Panji Gumilang tidak sempat menyampaikan keterangan pers kepada awok media yang sudah menunggu sejak pagi hari tadi. Panji Gumilang langsung masuk ke dalam gedung pemeriksaan di Baris Krim Polri. Informasi yang kami dapatkan pemeriksa pada siang hari ini usai dilakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang. Baris Krim Polri akan segera melaksanakan gelar perkara dengan tujuan untuk menetapkan tersangka dalam kasus penodan agama yang menjerat Panji Gumilang sebagai pemimpin pondok pesantren Al Zaitun. Apabila betul ini dilakukan oleh Mabes Polri dan juga penyidik Baris Krim Polri maka dipastikan pada hari ini tersangka dalam kasus penodan agama akan segera ditetapkan. Kita ketahui pemeriksaan sudah sejak 3 Juli 2023 yang lalu status dari kasus penodan agama ini sudah naik ke tahap penyidikan. Namun demikian tersangka dalam kasus ini belum juga ditetapkan.